Dalam kitab Al-Mina Husaniyah, Syarah Wasawya Al-Madbuliyah, Sheikh Abdul Wahab Sha'arani, beliau itu mengatakan, yang artinya, bahwa di tengah malam itu, panji-panji wilayah, panji-panji kewalian dikibarkan. Dan tidak diangkat seseorang menjadi gulungan wali, melainkan di tengah malam. Karena itu, kita-kita dengan kada wali ini, usahakan bangun di tengah malam, usahakan bangun di tengah malam, sampai-sampai ujar guru di Martapura, kalau kita, itulah, kada kawal lagi sembah yang tahajud, tengah malam itu, bangun, yesidin, tetap bangun, angkat tangan, ucapkan amin. Ucapkan amin, amin, amin. Napa arti amin itu? Kabulakan ya Allah. Doa siapa? Yang kita aminakan itu? Doa wali-wali, yang sedang beribadah, yang sedang munajat, yang sedang berdoa kepada Allah di waktu itu. Karena akhir malam itu adalah waktunya para wali, ketika mereka munajat, berdoa, tazeru kepada Allah. Jadi kita bangun tengah malam, karena kita orang awam, orang kita yang ini banyak dosa, sehingga dosa-dosa itu yang memasung kita, ada kawal berpuat di tengah malam. Walaupun Pak Uduan di kamar, apalagi orang berharap di sungai, ada kisah lagi. Apalagi orang yang bergerak di gunung-gunung, yang banyu itu ngalih. Jadi di sungai, maka bayunya dinginan, udaranya dingin. Ya Allah, tetap orang tahajud. Kita yang di daerah yang kaya ini, kita akan di tahajud, dasar pengulir kita. Namun orang-orang wali, ini orang wali, ada yang mulai jam 2, bangun, balentak saja lagi, balentak sampai subuh. Uar jam 2, bangun sudah, bayang, berzikir, bersolawat, baca Quran, sampai subuh. Mereka itu sudah asik, dengan Allah. Sehingga ujar mereka, tidak ku cintai, di dunia yang ini, tidak ku senangi, di dunia yang ini, kecuali 2 hal. Yang pertama, tahajud di tengah malam. Yang kedua, hadir di majlis ilmu. 2 hal itu, disenangi oleh orang-orang yang dicintai Allah. Tahajud di tengah malam, mereka asik munajat dengan Allah. Mereka asik berdoa kepada Allah. Dan disitu Allah membukakan pintu-pintu langit. Pintu-pintu langit terbuka, di akhir malam itu. Dan Allah berseru, hal min sa'ilin fautih, adakah nang minta, aku beri. Hal min mustangfirin, fangfirullah, adakah nang minta ampun, aku ampuni. Hal min sa'ibin patubullah, adakah nang tobat, aku terima tobatnya. Nah ini tawaran Allah setiap malam. Tapi sayangnya, kita guringan. Kita guringan. Jadi tengah malam itu, waktunya beribadat. Nabi itu beribadat, sampai bangkak batisidin, daripada kalalawasan badiri, ketika tahajud. Sampai-sampai Nabi itu bangkak batis, karena kuatnya berdiri, tahajud itu. Kenapa ayatnya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Bangkak batisidin. Karena kekuatan, tahajud, lawas berdiri. Surahnya Al-Baqarah. Rakat pertama Al-Baqarah. Ruku. Ruku itu hampir sama, lawan membaca Al-Baqarah lawasnya. Menurut kita raum itu. Ini asiknya Rasulullah nih, lawan Allah Ta'ala. Nah jadi itu, waktu orang-orang mulia. Asik mereka dengan Allah. Amun kita tahu nangka ini, terbangunan tangah malam, liwar bahagia hati. Liwar bahagia. Asal merasa api. Asal merasa akan di hati. Tangah malam tuh nih. Ini ulun berkisah orang lah. Mudahankah ini kita kawa. Kalau kita tuh, merasa akan, bahwa tangah malam itu, waktunya munajat para wali. Waktunya orang-orang wali, pemesraan dengan Allah. Tangah malam itu, waktu Allah membukakan pintu rahmatnya. Waktu Allah membukakan pintu kasih sayangnya. Waktu dimana Allah membukakan pintu ampunannya. Tengah malam itu, waktu dimana Allah membukakan pintu anugerahnya. Dan hanya orang-orang yang dicintainya, yang kawa bangun di tengah malam itu. Untuk baik badan. Ini kisah yang rutin. Amun sekali dua kali bangun, baru masuk lagi nih to. Ini seminggu parainya, sebulan parainya. Lain. Jadi, kita tak bangunan tangah malam, di waktu orang neng kayak itu tadi. Liwar bahagianya. Liwar gembiranya. Liwar bersyukurnya. Bahkan bisa kita tangis, karena kehihimungannya itu. Nah, penggerangnya. Ulan mencuntuhakan, ada seseorang, mengumpulkan di rumahnya, para alim ulama, para habaib-habaibnya, dikumpulkan di rumah si din itu. Di waktu itu to. Sekalinya, kita, yang banyak dosa, yang banyak maksiat, yang rigat, di kiaw orang, di sini ikam, masuk ke rumah. Tak gabung lawan si din. Kayak apa, Pian? Padahal kita, habib kada, ulama kada, tapi kita tak gabung dalam ruangan itu. tak gabung lawan si din. Makan, kenapa si din makan, kita dapat juga. ayah apa, rasanya bahagianya, Pian? Nah, malam Rabu itu kan, habis pengajian itu, guru itu makan, kadang-kadang di rumah si din. Bagi para habaib, para guru. Kita, yang ada guru, kada habibnya ini, disuruh urak. Pian masuk, guru menyuruh. Makan. Betatai si din, beparak si din. Ayah apa, Pian gembiranya? Ayah apa gembiranya? Ini contoh nih. Ini tangah malam. Semua anwali, munajatkan Allah Ta'ala. Semua anwali, bemesraan dengan Allah Ta'ala. Semua anwali, mendapatkan limpahan anugerah dari Allah Ta'ala. Karena memang itu waktunya para wali. Tahu-tahu kita yang kada wali, dipanggil oleh Allah. Masuk ke hadretnya para wali, orang itu sudah. Walaupun kada wali, tapi berada di hadretnya, para wali-wali. Sehingga mengapa Allah limpahkan kepada para wali-wali, di saat ini itu, ini dapat juga. Walaupun kada wali. Nah ini jadulun tadi, bila tangah malam itu bendera-bendera kewalian dipasang. Bendera-bendera wilayah ditegakkan. Bendera-bendera wilayah dikibarkan. tangah malam. Saban tangah malam itu. Lalu kita yang kada wali, jangan berpada wali, bilang kada wali. Kita yang kada wali ini, umpat tarus acara orang, ada tarus bertungguh. Walaupun sekedar sembahyang dua rakaat. Hadir tarus. Saban malam. Karena ada itu pengurus partai wali. Ini kan partai wilayah nih. Jabuhan wali, itu ada tarus. Betunggolnya tuh. Betunggol ada tarus di waktu kita. Di waktu kita nih, ada tarusnya. Lalu dengan syafaat mereka, dengan doa mereka, dengan nadrah pandangan mereka, kita itu nah, akan dimasukkan dalam gulungan partai mereka. Partai napa? Partai wali. Ada partai gulungan. Partai wali. Ini yang jadi wali itu. Nah artinya, orang yang ma'amalakan tahajud itu, cagaran Allah, angkat dia menjadi walinya. Dan sebahagian malam, bangunlah tahajud, oleh engkau, wahai kakasihku Muhammad. Sebagai tambahan, daripada yang wajib, bagi Rasulullah, hukumnya wajib, bagi kita tetap sunat. Sunat mu'akkad. Pasti akan membangkitkan oleh Tuhan engkau. Atau, pasti akan memberikan kepada engkau oleh Tuhan engkau. Makam yang terpuji. Bagi kita, bagi kita orang awam, maksudnya makam terpuji. Makam al-wilayah, makam kewalian. Itu bagi kita orang awam. Memangkir Rasulullah, makam terpuji itu lain pulang tafsirnya. Lain pulang pun jelasannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.